Halo semangat pagi Halo semangat pagi Nah sambil tunggu yang lain join Boleh diajakin member-membernya Atau upline dan downlinknya ya Selamat pagi teman-teman Apakah suara saya jelas? Apakah gambar saya juga jelas? Kalau jelas teman-teman boleh tulis di kolom komentar Kalau tidak jelas teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar Biar aku tahu Halo semangat pagi Nah karena waktu kita terbatas Langsung saja ya Terima kasih kepada Oriflame Dan Oriflame Dan Business Coach Makassar Kak Tri dan Pak Natsir Dan Senior Business Coach Yaitu Kak Va Yang sudah memberikan kesempatan kepada Tirta Untuk sharing pada siang hari ini Dengan Share Your Passion Marathon Dengan tema Oriflame Business Yang bisa diandalkan Terima kasih juga kepada teman-teman Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk kita sama-sama Mendengarkan sharing Pada siang hari ini Buat teman-teman yang lagi puasa Semoga dilancarkan sampai buka puasa Oke langsung saja ya teman-teman Karena waktu kita terbatas Perkenalkan Nama saya Tirta Citra Mangguali Saya dari Oriflame Cabang Makassar Saya akrab di Sapatirta Umur saya saat ini 22 tahun Dan level saya saat ini yaitu Senior Manager Yang sementara menjalani Kualifikasi Director Puji Tuhan Kualifikasi Kelima saya itu Tuntas di tanggal kemarin Tanggal 5 Jadi satu kali lagi Saya resmi jadi Director Doakannya teman-teman Semoga lancar sampai closing Nah saat ini juga Saya menjalani kualifikasi Senior Director Tahap 2 Doakan semoga dilancarkan Sampai closing Nah Saat ini juga Saya adalah mantan pegawibang Yang memilih resign Untuk full-time Oriflame Terus saya juga adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Management Oke Salam kenal semua Untuk mengevinkan waktu Langsung saja Saya mau cerita sedikit Bagaimana perjalanan saya Di Oriflame Nah saya join Oriflame itu Diajak sama aplen saya sendiri Yaitu Mona Lisa Pasali Yang membawakan sharing tadi Mengenai the power of branding Saya di chat di Facebook Saya diajak untuk join Pada saat itu Saya tidak tahu Oriflame itu Seperti apa Saya langsung bilang Oh iya boleh kok Jadi saya diminta data-data Seperti kalau kita mau Daftarkan member kita Terus Saya didaftarkan lah Sebagai member Oriflame Tapi Apakah Pada saat saya terdaftar Sebagai member Oriflame Saya langsung aktif Tidak teman-teman Pada saat itu Satu tahun Saya nganggur Tidak pernah ngorder Tidak pernah Tanya-tanya Uplame Uplame saya Saya cuekin Begitu saja Karena Dengan alasan Seperti mungkin Alasan teman-teman Pada umumnya Karena saya kuliah Terlalu banyak tugas Kemudian saya juga aktif Di organisasi Kebetulan saat itu Diberi tanggung jawab Koordinator tarikh Dan Badan perwakilan Eksekutif mahasiswa Nah Karena akun saya mati Kemudian Appline saya Chat lagi Eh dek Akunnya sudah mati Join me lagi Oriflame Saya bilang Oh iya kak Tidak apa-apa Terus Saya bilang Wih jadi bayar kak lagi Pendaftaran Karena kan saat itu Pendaftaran Oriflame Rp49.900 Tapi Appline saya katakan Tidak dek Daftar me saja Jadi saya didaftarkan Dan Yang bayarkan Saya itu Adalah Appline saya Begitu sayangnya dia sama saya Padahal saya selalu cuekin Saya tidak pernah balas chatnya Pokoknya Saya tidak mau Sekali Japri Appline saya Karena saya selalu beralasan Terlalu banyak Apa yang mau saya kerjakan Padahal saya belum berumah tangga Padahal kita masih muda Nah Setelah itu Didaftarkanlah aku Sebagai member Oriflame Yang kedua kalinya Nah Setelah didaftar Saya kembali Tidak aktif Selama 3 bulan Saya aktif itu Pada saat Saya lihat postingan Appline saya di Facebook Mendapatkan mixer Saat itu kan ada hadiah Super busy Mixer gratis Dari Oriflame Nah Saya kepo-kepo Akhirnya Saya Tanyalah Applanku Bagaimana cara Mendapatkan Mixer gratis ini Kemudian Applanku Infokan Dan puji Tuhan 4 hari setelah aktif Saya lolos Langsung hadiah mixer Nah Saat itu Saya langsung Berfikiran lagi Saya mau Berhenti Oriflame Karena saya sudah Dapat mixernya Tapi Applanku Selalu Pepetin saya Minta waktunya Sebentar saja Satu jam saja Saya mau ajak Tirta Ketemu di rumah Mungkin karena Sudah jalan-jalan Tuhan Saya bilang Oh iya kak Boleh jih Jadi saya Ke rumahnya Applain Nah disitu Dijelaskan Applain saya Tentang jenjang karir Oriflame Dijelaskan tentang Bonus Dijelaskan Kesundung Lampu Applain Dan sebagainya Langsung Hatiku tergerak Mungkin ya Jalan-jalannya Tuhan Saya langsung Bilang Oh ternyata Begini Oriflame Ternyata Oriflame Tidak menguntungkan Orang yang Dulan join Oke Saya Jalankan Oriflame Nah Saya jalankan Oriflame Puji Tuhan Saya naik level Naik level Dan akhirnya Senior Manager Tapi Saya itu hari Sudah menjalani Kualifikasi Empat kali Director Tapi Teman-teman Apa yang terjadi Saya tidak sampai Closing Akhirnya Saya harus Mengulai level Director saya Lagi dari awal Jadi Puji Tuhan Tahun kemarin Saya mulai lagi Kualifikasi Director Dan sampai Tahap ini Sudah tahap kelima Doakan ya Semoga lancar Sampai bulan depan Dan resmi Jadi Director Dari situ Saya Ambil Kesimpulan Bahwa Di Oriflame Itu Walaupun Kita Ditinggal Downline Walaupun Kita Ditolak Prospekan Kita Itu Akan Sampai Yang penting Kita Jalan Terus Apalagi Saya selalu Tanamkan Tirta Jalan Terus Akan Ada Saatnya Kok Tirta Naik Level Akan Ada Saatnya Kok Tirta Ada Di Tahap Yang Tirta Ininkan Itu Yang Selalu Saya Tanamkan Di Di Dalam Hatiku Di Dalam Buku Jaringan Saya Tulis Dan Saya Tempel Di Meja Kerja Saya Nah Itulah Kenapa Sedikit Perjalanan Saya Di Oriflame Makanya Sampai Saat Ini Tirta Setia Bahkan Tirta Memilih Untuk Keluar Dari Bank Karena Taulah Mungkin Teman-teman Yang Kerja Di Bank Itu Pekerjaan Bagaimana Apalagi Kalau Kita Jadi CS Itu Pekerjaan Terlalu Banyak Jadi Tirta Pilih Untuk Resign Dan Akhirnya Memutuskan Untuk Full Time Dan Berkarir Di Bisnis Oriflame Nah Seperti Judul Kita Sharing Pada Siang Hari Ini Oriflame Adalah Bisnis Yang Bisa Diandalkan Kenapa Tirta Katakan Demikian Yang Pertama Karena Tirta Sudah Buktikan Sendiri Di Diriku Oriflame Itu Dari Bonus Saya Dari 12% 15% 18% Sampai 21% Tirta Selalu Tabung Tirta Tabung Itu Gajinya Puji Tuhan Tirta Dari Gaji Oriflame Yang Selalu Tabung Karena Aplen Ku Selalu Katakan Jangan Mi Lalap Mata Jangan Beli Ini Beli Itu Simpan Karena Tirta Punya Impian Oke Saya Dengar Aplen Karena Saya Sudah Lihat Aplen Ku Itu Bisa Memujudkan Impian Jadi Tirta Juga Mau Seperti Itu Nah Puji Tuhan Dari Bonus Yang Saya Tabung Ini Saya Bisa Beli Laptop Walaupun Bukan Macbook Saya Bisa Beli Laptop Untuk Saya Pakai Ujian Skripsi Tahun Kemarin Terus Saya Juga Bisa Bayar Uang Wisuda Saya Jadi Uang Wisudaku Itu Aku Yang Bayar Sendiri Kemudian Dari Bonus Oriflame Juga Aku Tabung Dan Aku Juga Beli Beli HP Iphone Nah HP Iphone Inilah Yang Aku Pakai Untuk Kerja Oriflame Karena HPku Yang Lama Itu Memorinya Udah Full Jadi Tidak Bisa Lagi Dipakai Untuk Menyimpan Dokumen Dokumen Tentang Oriflame Nah Saya Juga Orangnya Suka Selfie Jadi HPnya Full Nah Karena Begitu Itu Yang Dorong Saya Untuk Selalu Mau Meng Uppret Impian Saya Di Oriflame Mau Karena Waisaya Karena Tirta Mau Wujudkan Impianku Karena Kalau Ada yang Kita Bisa Wujudkan Di Oriflame Akan Tertarik Sama Kita Orang Akan Percaya Karena Orang Itu Butuh Bukti Bukan Cuma Butuh Kata Kata Karena Kalau Kita Berkata Kata Pacar Pun Juga Bisa Berkata Kata Manis Kepada Kita Tapi Kita Tidak Tahu Bagaimana Realitanya Apakah Sesuai Ekspektasi Makanya Itu Yang Buat Tirta Untuk Selalu Mau Bersabar Dan Berkarir Di Oriflame Nah Selanjutnya Sadi Kan Aku Sudah Bayar Uang Wisuda Beli Laptop Dan Beli HP Terus Aku Puji Tuhan Bulan 2 Kemarin Saya Bisa Beli Mobil Hasil Dari Oriflame Ya Puji Tuhan Ya Teman Teman Kenapa Karena Tirta Betul Mau Mujudkan Impianku Karena Memang Impianku Di Oriflame Itu Saya Memang Dari Step Saya Memang Beli Laptop Beli HP Dan Puji Tuhan Impian Beli Mobil Bisa Tercapai Nah Kemarin Waktu Bulan 2 Saya Mungkin Apa Dik Kalau Mau Dibilang Saya Sangat Terharu Saya Bersyukur Kepada Tirta Bahwa Karena Waktu Tirta Kas Keluar Mobil Bapak Saya Itu Ikut Saksikan Bapak Saya Datang Dari Toraja Ke Makassar Datang Lihat Saya Datang Lihat Saya Pada Saat Saya Mau Di Penyerahan Mobil Di Dealer Honda Saat Itu Saya Sangat Terharu Maksudnya Saya Tidak Pernah Bayangkan Tirta Tirta Bisa Sampai Di Tahap Ini Saya Tidak Pernah Terbayang Bahwa Akan Bisa Beli Mobil Dari Gaji Oriflame Yang Pertamanya Saya Cuma Mau Beli HP Sama Laptop Tapi Puji Tuhan Dikasih Lebih Sama Tuhan Akhirnya Bisa Beli Mobil Nah Mobil Mobil Ini Saya Maaf Ya Teman Teman Maaf Ya Karena Saya Orangnya Terlalu Apa Saya Ingat Perjuangan Saya Di Oriflame Bagaimana Saya Ditinggal Downline Saya Di Eje Sama Teman Teman Kampus Belang Kenapa Kau Selalu Kantong Selalu Bawa Kantong Plastik Tapi Saya Tenangkan Bahwa Suatu Saat Orang Yang Eje Saya Akan Datang Dengan Sendirinya Membuktikan Bahwa Oriflame Ini Adalah Bistis Yang Memang Bisa Diandalkan Kenapa Makanya Saya Mau Wujudkan Impianku Segera Biar Orang Yang Selalu Tolak Saya Orang Yang Selalu Eje Saya Bisa Melihat Dan Puji Tuhan Orang Yang Selama Ini Eje Eje Tirta Orang Yang Perlahan-lahan Kepoh Dan Mulai Tanyakan Kenapa Saya Bisa Beli Mobil Malahan Saya Dikira Saya Dibelikan Sama Bapakku Saya Bila Boleh Kalian Tanya Sendiri Ke Bapak Saya Apakah Ada Sepersedepun Uang Yang Dikasih Tapi Memang Itu Hasil Riru Dari Tabungan Saya Saya Tahan Diri Untuk Tidak Beli Baju Untuk Tidak Beli Yang Lain-lain Intinya Saya Tahan Diri Untuk Tidak Makan Selalu Jajan Di Ruar Untuk Tidak Beli Ini Itu Di Saat Orang Lagi Viral Beli Apa Yang Lagi Viral Sekarang Tidak Selalu Tahan Diri Tidak Ingat Ada Impian Yang Mau Wujudkan Kalau Kamu Tidak Wujudkan Segera Pasti Orang Yang Selalu Ejek Ejek Kamu Itu Akan Merasa Oh Cocok Oriflame Begitu Jadi Dapat Nah Dengan Begitu Dengan Impian Kita Bisa Kita Wujudkan Di Oriflame Makanya Saya Itu Memilih Untuk Berkar Di Sini Karena Saya Percaya Oriflame Ini Adalah Tempat Jalan Saya Terima Kasih Kepada Aplain Saya Mona Lisa Pasali Yang Sudah Memperkenalkan Tirta Di Oriflame Yang Sudah Sabar Membimbing Dan Mengarahkan Tirta Terima Kasih Kepada Aplain Diamond Kaona Yang Selalu Pepetin Tirta Selalu Support Tirta Sampai Saat Ini Terima Kasih Buat Sister Lain Dan Terima Kasih Kepada Cross Lain Yang Tetap Selalu Support Tirta Walaupun Tirta Selalu Banyak Masalah Apa Yang Saya Hadapi Kita Tidak Tidak Orang Orang Yang Kita Ada Orang Orang Yang Selalu Mau Support Kita Set Orang The performers May You Let